Pohon berukuran ratusan tahun tumbang di area Pondok Pesantren Nurul Alam, Langger Temor, Desa Prajan Kecamatan Camplong, Kuten Sampang, Madura, Senin 29 November. Tumbangnya pohon berjenis serandu terjadi lantaran kondisi pohon sudah terlalu rapuh, ditambah terpanuh hujan ras dengan kurun waktu yang cukup lama. Parahnya pohon tersebut menimpa salah satu gedung Pondpes setempat. Akibatnya atap serta dinding tembok ambruk pada bangunan lantai dua. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Madura, ada Hanggara Pratama yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Hanggara. Halo Gerdan. Hanggara bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi pohon ratusan tahun ini tumbang? Begitu. Ya, Hanggara. Jadi sesuai dari konfirmasi dari Kepala Perusahaan Penanggungan Bicara Daerah BBBD Kabupaten Sampang, Asroni yang diwakilkan kasih kebencanaan dan logistik BBD Mok Imam, mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 2 ini hari, bahwa salah satu saksi mata, yakni sentri sempat, mendengar bunyi sebuah ranting yang lumayan keras terdengar, dan tiba-tiba suara gemuruh, yakni jatuhnya pohon terdengar sangat jelas, jatuh dan menimpa salah satu gedung di Pondok Pesantren Nur Alam, Desa Presiden, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Seperti itu. Oke, Hanggara kemudian apa saja kerusakan yang terjadi di Pondok Pes tersebut akibat adanya pohon randu yang tumbang ini? Setiap dampak pohon randu yang ratusan tahun, usia ratusan tahun itu, jadi selain bangunan, salah satu bangunan Pondok Pesantren, ini salah satu santri mengalami luka yang pada saat itu berada di lokasi setempat. Sehingga salah satu santri tersebut tertimpa pohon atau ranting-rantingnya, dan pada saat itu mengalami luka ringan, sehingga langsung dilarikan ke pelayanan Pukismas setempat dan camplong Kabupaten Sampang. Kemudian bagaimana saat ini upaya yang dilakukan oleh BBBD setempat terkait penanganan pohon randu yang tumbang ini? Setelah dihubungi oleh pemilik Pondok Pesantren, BBBD Keputin Sampang bersama tim, segera melakukan evakuasi pohon tersebut sejak pagi hari, kemudian di sore harinya atau di siang harinya, tim TNI Polri segera melakukan penolongan, sehingga pemotongan pohon menggunakan gergaji mesin dilakukan dan sore hari pohon sudah terpotong-potong dan dievakuasi seperti itu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Madura, Hanggara Pratama atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners Hanggara juga sudah menghimbun keterangan dari Pemimpinan Pondok Pesantren Nurul Alam, Kiai Haji Abdul Walid, dan juga Kasih Kemencanaan dan Logistik BBBD Sampang, Madura, Muhammad Imam. Berikut liputannya untuk Anda. Kadang-kadang kajian itu sudah berapa tahun kemudian, ini memang banyak yang sudah rapuh di sekitarnya. Pada saat ini, pada detik ini, sudah melimpah pada kami, Pesantren Nurul Alam ini, kajian ini, peroboh dari malam ke setia-tia malam. Alhamdulillah, tidak ada korban, namun di sini Pondok Lantai 2 ini, sudah hancur seperti ini, kemudian operasi, kemudian Dapur Santri, tapi ada sepeda motor dalamnya, dan operasinya hambur semua. Kemudian ada satu Santri yang terkena musibah, tidur, tetap tidur di Lantai 2, tapi Alhamdulillah bisa dikontasi, di malam dan sepeda otomatis mas. Pondok Lantai 2 ini semuanya, kami sebagai Pondok Lantai 2, dan terima kasih banyak. Harapan? Harapan bagi Pak Cuman? Harapan bagi kami, yang mudah-mudahan dengan hancurnya ini, mudah-mudahan bisa tegak kembali. Ke depannya, ke depannya ya. Bisa kembali lagi, terbangun lagi Pondok Lantai 2 ini. Kami sinergi dengan Binas Bella, dengan para Santri untuk mengekubasi Pondok Lantai 2 ini. Ada berakal yang boleh dikatakan bahwa hubungan adanya sejajat ini, ada yang terdampak, yaitu satu rumah, satu koperasi, satu sepeda motor, dan satu masyarakat Pondok Lantai 2 ini. Jadi setelah kami laporan ekobasi, terus terkait untuk menutup kemungkinan, mudah-mudahan tidak terjadi kejadian-kejadian.